Intro Untuk kebuli Abu Tako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah, Alhamdulillah Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Rahman, perwakilan dari Toko Mesin Maksindo Bandung Hari ini kita sedang mengikuti EXPO IFBC EXPO 2016 yang ada di Gedung Siliwangi, Bandung Di IFBC EXPO Bandung tahun 2016 ini kita ada promo untuk penjualan mesin Ada yang promo 5%, ada juga yang 20% Untuk khusus mesin baru yaitu mesin es krim buah itu promonya sangat besar Yaitu sebesar 20% yang mana hari ini banyak sekali peminatnya Baik dari kalangan umum ataupun pengusaha Di IFBC EXPO 2016 di Bandung ini kita memajang beberapa mesin Yaitu ada mesin es krim, baik es krim shop maupun hard Kemudian ada mesin gilingan daging Yang mana nantinya bisa dipakai untuk membuat olahan baso ataupun sosis Kemudian ada mesin mie, ada popcorn dan juga mesin kopi Dari berbagai macam mesin yang kita display ini Sangat banyak sekali peminatnya di EXPO ini Mesin-mesin yang kita display di sini Sangat diminati dan sangat diputuhkan oleh para pengusaha Baik di bidang kuliner maupun di bidang perhotelan Di IFBC EXPO Bandung ini kita memperkenalkan dan meyakinkan konsumen Bahwa maksindo itu mempunyai produk yang sangat dibutuhkan oleh mereka Bila Anda adalah seorang pengusaha Yang mana sedang membutuhkan peralatan yang dapat memperlancarkan usaha Anda Maksindo adalah tempat yang sangat tepat untuk Anda datangi Nama saya Muhammad Fadli Saya National Operation Manager PT Line Express dengan branding Line Parcel Kita berdiri sejak tahun 2013 Awal tahun 2013 Dan usaha kita bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan dokumen Dengan menggunakan Lion Air Group dengan pesawat batik Wings kemudian dengan pesawat Lion Air Fokus utama usaha kita bergerak di bidang jasa pengiriman Door to door Dengan jasa pengiriman kita mengutamakan untuk pengiriman yang safety Dengan menggunakan armada sendiri Inspirasinya sebenarnya dari jaringan Line Parcel yang saat ini sudah sampai ke daerah timur Baik dari Bandar Aceh sampai ke Maroke kita bisa service Kemudian UKM juga menjadi salah satu perhatian dari Bapak Rusdikirana Untuk itu Line Parcel kita dirikan untuk mengajak para mitra UKM untuk membuka usahanya melalui Line Parcel Potensinya pasti akan sangat besar mas Dengan konsep yang kita jalankan sekarang Dalam waktu 3 tahun kita sudah memiliki lebih kurang 3.100 networking atau point of sales Dan itu akan terus berkembang dengan target lebih 5.000 sampai 7.000 target point of sales Kalau promo yang pasti dari karena kita punya pesawat sendiri Di badan pesawat itu ada promo mengenai Line Parcel Baik secara pendaftaran ataupun secara sticker Kemudian juga pada saat sebelum pesawat terbang juga kita ada announcement kepada penumpang Bahwa Line Parcel membuka pendaftaran untuk menjadi agent point of sales Di luar itu kita juga punya media cetak Beberapa salah satunya koran harian nasional Kemudian Lion Magazine, Batik Magazine, Wings Magazine itu semuanya mencakup mengenai service dari Line Parcel Tidak ada franchise fee sebenarnya untuk Line Parcel Yang ada hanya biaya top up untuk melakukan transaksi Jadi kita ada 2 biaya Yang pertama 1 juta Untuk yang 1 juta calon point of sales mereka mendapatkan 1 neon sign Kemudian 2 kaos dan 2 topi Kemudian yang kedua yang 500 ribu mereka mendapatkan plang dengan kaos dan topi Benefit lainnya adalah calon point of sales mereka akan mendapatkan diskon 50% dari total transaksi public rate Yang sekarang menjadi perhatian kita khususnya untuk online shop Karena zaman makin canggih Orang juga semakin melek teknologi Kemudian online shop juga banyak dijadikan sebagai usaha sampingan Otomatis mereka butuh distribusi barang Makanya kita bergerak di dalam pengiriman ini Pakai isi mewah tidak ada sebenarnya Tapi terus terang untuk Line Parcel sendiri ini event kedua yang kita ikutin Sebelumnya kita sudah pernah di Jakarta Nextnya setelah di Bandung kita akan adakan di Surabaya Harapannya otomatis dengan pengenalan branding kita bisa lebih banyak dipahami atau diketahui oleh masyarakat Terus kemudian otomatis pengunjung lebih banyak kita harapkan bisnis baik dari Line Parcel juga akan makin meningkat Alasannya karena pengiriman menggunakan pesawat Line Air Group Yang tidak dimiliki oleh kompetitor Saya Padli dari Line Parcel Sukses selalu untuk Niaga TV Sukses berkah mandiri Saksikan terus Niaga TV tayangan referensi pengusaha dan UKM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Balindo 21 Express Brand kita 21 Express Kita bergerak di bidang jasa pengiriman barang, paket Distribusi paket, dokumen Domestik, internasional juga Kita dari tahun 1991 sampai sekarang Cabang kita ada sekitar 34 cabang di Indonesia Kalau konsep sekarang kita lagi main kemitraan nih Kita bisnis kemitraan Kita sistemnya bisnis opportunity Mulai dari biaya yang murah sampai yang cukup besar juga ada Dengan sistem bagi hasil yang sampai dengan 38% Mulai dari biayanya sekitar 5 juta sampai dengan 20 juta Strategi kita memang sekarang masih carinya di kota besar Tapi tidak menurut kemungkinan kita cari untuk wilayah kecamatan Kabupaten Bandung Sekarang ikut pameran untuk meningkatkan awareness lah Untuk 21 Express Promo sekarang kita lagi ada free license fee Selama masa pameran 3 hari Sampai dengan keuntungannya sekitar 10 juta maksimalnya Free nya sekitar 10 juta Kemudian kita juga lagi ada pengundian door price Hadiah utamanya ada komputer Ada timbangan Ada printer dan lain-lain Itu selama pameran sih sampai hari ini Kalau visi kita 21 Express kita pengen jadi yang terdepan lah Di dunia kurir lah ya Saat ini kita memang lebih banyak main di corporate Dari tahun 1991 customer kita cukup banyak Ada ribuan customer corporate Saat ini kita masuk ke segmentasi bisnis baru ke retailnya Ke retail dan e-commerce Kalau cabang langsung dari head office ke cabang Kita ada sekitar 34 cabang Untuk dari cabang kita punya agen Sekitar ada 50 cabang Di Jabodetabek Untuk Bandung sendiri kita baru mulai di hari ini Tetapi sudah mulai running ada sekitar 10 agen Karena kita baru mulai ke agenan ini Per Oktober 2015 Itu di Jakarta Kita ikut event ini Karena kita memang mau launching untuk di daerah Kita mau ikut mulai dari Bandung Nanti kita mulai masuk ke beberapa daerah Jadi kita fokus memang akan nasional untuk agenannya Nasional Ya Harapannya Semoga masyarakat Bandung tahu lah 21 Express Kita perusahaan pengiriman Kita eksis Di Jakarta dan Bandung juga sekarang Kemudian ya memperkenalkan 21 Express Dan memperbanyak agen 21 Express Dan bisa mengembangkan UKM lah di sini Kalau bicara alasan Kita sekarang memang lebih banyak masuk ke industri digital Jadi kita akan lebih masuk ke teknologi Kita akan menguatkan teknologi Kita sekarang punya mobile application Jadi terakhir kita sudah launching itu Kita jadi kurier pertama yang launching mobile application Di Jakarta tahun 2015 kemarin Aplikasi kita sudah cukup lengkap Mulai dari cek harga Cek kiriman Kemudian sampai reward point dan lain-lain itu ada Di aplikasi mobile Kemudian sekarang juga Kita juga lagi buat satu teknologi baru Jadi yang tadinya sistem kita harus kita develop di satu komputer Kita juga bisa web based sistemnya Jadi untuk transaksi bisa dimanapun dan pakai apapun Jadi pakai handphone pun nanti akan bisa transaksi online Dan mudah-mudahan itu yang bisa dijual sih Kalau terkait dengan franchise terutama yang jasa ekspedisi Ya saran kita adalah jasa ekspedisi yang memang bisa bertanggung jawab Dan bisa membangun mitranya Bukan hanya karena harganya yang murah Tetapi memang mereka punya integritas dan kualitas Karena banyak yang murah tetapi tidak memikirkan para mitranya nanti Di 21 kita berusaha untuk setiap mitra kita memiliki pengetahuan yang lengkap Training yang cukup di well trained Kemudian juga hasilnya juga mudah-mudahan lebih maksimal Itu aja sih dari kita Paket franchise kita mulai dari 5 juta sampai dengan 20 juta Tetapi kita selama promo pameran kita punya free license fee Mulai dari free 2 juta sampai dengan free 10 juta Jadi cukup dengan modal sekitar 3 juta bisa punya usaha ekspedisi di rumah Saya Cipto dari PT Global Indo 21 Express Sukses selalu untuk Niaga TV Sukses berkah mandiri Saksikan terus Niaga TV Tayangan referensi pengusaha dan UKM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!